Fighter paling banyak usernya rata-rata orang yang memakai fighter bisa memakai role eye alias biasa gitu guys. Soalnya fighter ini termasuk role yang kompleks. Dia pasang badan bisa gitu kan, dan dijadiin hero yang punya damage tinggi pun bisa. Ada bermacam-macam fighter, dan gaya bermainnya pun beda-beda. Halo guys, balik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero fighter yang paling sering menang. Tentu aja gue gak ngarang ya. Gue ambil dari situs resmi mobileagends.com. Akan gue bahas kenapa hero tersebut sering menang. Apa alasannya dan cocok gak di meta kali ini, dan lain-lain. Supaya buat referensi juga untuk kalian dalam bermain Mobile Legends ini. Biar makai hero-nya memang masuk ke jajaran meta gitu, dan punya tingkat kemenangan yang tinggi. Langsung aja karena udah banyak basa-basinya, berikut hero fighter paling sering menang meta season 28 Mobile Legends. Yang ketujuh ada Aldous dengan winrate 51,95%. Hero ini di late game jelas memiliki damage yang sakit banget. Karena stack dari skill satunya. Kita harus mengumpulkan stack dulu dari minion, supaya bisa memiliki tinjuan yang kuat nantinya. Ya, prioritas utama dari hero ini adalah minion untuk mendapatkan soul-nya cuy. Pasti hero ini enak banget bisa memberikan dirinya shield. Karena setiap 2 basic attack, Aldous akan mendapatkan shield tambahan yang sesuai dengan stack skill satunya Aldous. Enak banget buat bersihin lane juga nih, hero kolostaknya udah penuh guys. Skill 2-nya memiliki damage reduction, dan memiliki efek stun ke lawan nantinya kalau kena. Nah, skill 2-nya ini bisa digunakan untuk satu lawan satu. Jadi, kita bisa mengandalkan skill 2 dan skill 1-nya untuk menghabisi lawan guys. Ultimate-nya sendiri bisa mengejar musuh yang ada di lane of dawn. Kita bisa lihat darahnya seberapa gitu kan. Kalau darahnya tipis ya, kita kejar aja. Ultimate-nya di awal-awal berfungsi untuk mengetahui posisi musuh juga. Jadi, kita bisa tahu Aldous ini mau digang atau gimana gitu kan untuk open map oke. Informasi ini juga bisa diterima rekan satu tim, jadi enak banget cuy. Next hero fight terpaling sering menang yang ke-6 ada Khalid. Winrate-nya 52,27%. Hero regen ini guys, skill 2-nya sangat berguna untuk membuat Khalid bertahan di situasi pertempuran apapun. Hero ini juga enak buat bersihin lane. Dan, di skill 1-nya aja bisa membersihkan minion sebanyak 3x hit. Nah, untuk lawan juga damage-nya lumayan kuat. Tapi, kalau kena ya, kalau lawannya udah kabur duluan gitu kan, Khalid ini bakalan kesulitan. Untuk rotasi, Khalid ini juga lumayan cepat. Karena pasifnya itu bisa membuat Khalid ini menaiki pasirnya. Nah, movement speed-nya pun ditambah karena hal tersebut. Ultimate-nya hero ini bisa menghentikan lawan alias memberikan efek stun gitu kan. Dan saat Khalid ini melompat, dia juga akan pebal sama yang namanya efek CC. Oke, kita lanjut. Untuk yang kelima, fight terpaling sering menang. Ada Terizla dengan winrate 52,47%. Pasif dari hero ini bisa memberikan damage reduction untuk dirinya guys. Jadi, gak heran kalau Terizla ini semakin kritis gitu kan. Semakin keras darahnya. Terizla memperoleh 1% damage reduction tambahan hingga 30%. Untuk setiap 2,5% HP yang telah hilang. Dia gak dapat memperoleh attack speed tambahan dan akan mengkonversikan setiap 1% attack speed tambahan menjadi 1 physical attack tambahan. Hero ini memiliki skill 2 yang lumayan mengganggu apalagi di awal-awal. Damagenya juga keras guys alias sakit. Lawan yang terkena hit sama skill 2-nya akan terkena efek slow juga sebesar 20% selama 1,25 detik. Dan efek slow ini dapat di-stack hingga 3 kali. Jadi, bisa memberikan 60% efek slow kalau kena semua skill 2-nya. Nah, skill 1-nya ini kan bisa memberikan efek slow juga kepada lawan. Jadi, kalau lawan hero ini, kita harus hati-hati. Karena efek slow-nya begitu mengganggu guys. Apalagi kalau ditambah sama ultimate-nya yang menyebabkan efek slow sebesar 45%. Udah tuh, kita yang gak punya efek anti-slow bakalan sulit untuk melarikan diri. Ya, makanya saat melawan hero ini harus jaga jarak juga sih. Jangan langsung satu lawan satu gitu kan. Bakalan berat. Kecuali kalau yang lawan Terizla ini di-road ya. Next, buat hero fighter paling sering menang yang keempat ada badang dengan win rate 52,93%. Badang memiliki efek pasif yang bisa memberikan stun ke lawan. Jika efek knockback lawan itu kena penghalang gaya tembok. Jadi, setiap 4 kali basic attack, badang akan memberikan efek knockback ke lawannya. Nah, kalau ada penghalang, otomatis lawan itu akan terkena efek stun. Untuk last hit, bisa pakai skill 1-nya badang ini buat bersihin minion. Jadi, oke banget cuy. Skill 2 juga bisa membuat penghalang sendiri untuk badang ini. Nah, untuk ultimate-nya yang paling sakit sih. Rentetan damage pukulannya ini bisa memberikan damage yang sangat kuat. Sangat cocok untuk pertarungan team fight maupun solo. Gak heran kalau badang ini sering menang season sekarang. Karena dia juga masuk ke attack speed gitu kan. Punya damage yang tinggi. Bahkan untuk pertarungan team fight pun oke. Efek CC-nya ini yang mengganggu banget. Kalau menurut gue, item attack speed sangat cocok sih. Buat hero ini, kombinasi attack speed akan memberikan damage yang tinggi banget untuk ultimate-nya badang ini cuy. Skill 2-nya selain memberikan penghalang, bisa dijadikan mobilitas juga. Untuk gabung war gitu kan, atau melarikan diri. Oke lanjut hero fight terpaling sering menang meta season 28 ada Aulus. Aulus bisa menambahkan 1 stack fighting spirit setiap detik ke kapaknya selama 3 detik setelah memberikan damage kepada lawan. Masing-masing stack juga akan memberikan tambahan physical attack. Yang berskala dengan level tentunya. Aulus memperoleh 10% movement speed dan 27-125 damage based attack tambahan saat stacknya penuh. Hero ini memang hero late game banget sih. Kita harus nunggu level 12 dulu. Supaya bisa merasakan efek maksimal dari hero ini. Alias kemampuan maksimalnya. Hero ini juga memiliki skill untuk menambahkan movement speednya di skill 1. Tapi sayangnya sekarang ini gak bisa ditekan tahan kayak dulu ya. Sekarang ini cuma ditekan sekali aja. Langsung Aulus mendapatkan movement speed tambahan. Hero ini memiliki attack speed yang sangat tinggi di skill 2-nya. Jadi bisa digunakan untuk pertarungan team fight atau solo. Jangkauannya pun cukup luas guys. Walaupun hero ini kecil. Basic attack-nya yang diperkuat juga bisa memperoleh 200% attack speed tambahan dan memulihkan HP-nya Aulus. Jadi damage skill 2-nya ini sangat bisa diandalkan. Karena bisa memberikan damage sambil meregenerasi HP-nya Aulus. Hero ini cocok banget dijadiin core dan memiliki winrate yang tinggi juga. Jadi kita bisa tahu bahwa walaupun begini-begini Aulus bisa menggendong timnya. Buktinya winrate-nya itu tinggi gitu kan. Masuk ketiga besar untuk troll fighter. Kita lanjut hero fighter paling sering menang season 28. Yang kedua ada Kaja. Hero ini begitu kompleks. Efek suppress-nya pun kuat banget. Kaja cocok ditaruh di XP-laner. Bahkan dijadiin rumor guys. Gak jarang juga yang jadiin hero ini sebagai core untuk damage utama di tim mereka. Efek kejut kayak paralyzed milik Kaja ini sangat-sangatlah berguna untuk timnya. Karena bisa menghentikan sejenak gerakannya lawan. Efek regen dari skill satunya sangat berguna juga. Karena hero ini hero tank gitu kan sekarang. Jadi bisa ngebantu tim banget. Gak heran. Hero yang ada Kaja-nya bisa memiliki peluang untuk menang yang tinggi. Karena hero ini bisa mengganggu untuk satu pergerakan hero lawan. Ya efek suppress-nya ini anti lepas soalnya. Jadi bisa menghentikan gerakan lawan yang paling mengganggu. Apalagi lawan-lawan yang anti efek cece tuh. Bisa langsung dihentikan sama hero ini guys. Kaja gak cocok di build damage untuk sekarang ini. Makanya gue sarankan untuk membuild pertahanan aja buat hero ini guys. Skill mobilitas untuk hero ini jelas ada di skill 2-nya. Jadi untuk rotasi pun oke. Next. Untuk hero paling sering menang. Meta season 28 yang pertama ada Argus. Ya hero ini kuat banget ternyata cuy. Efek dari ultimate-nya membuat hero ini tidak gampang mati. Tapi entah kenapa gue jarang melihat hero ini malah. Padahal Argus ini sering menangnya. Hero ini bisa anti mati selama 4 detik di skill ultimate-nya. Ya kita tahu sendiri gitu kan. Hero ini juga punya pasif buat regen darah. Jadi setiap ngehit lawan dan pasifnya penuh. Kita bisa ngehit satu kali lagi untuk bonus damage. Selain bonus damage. Argus juga menerima efek regenerasi di pasifnya itu. Ya berguna banget sih. Hero ini memiliki damage yang sakit banget di light game. Dan cocok banget di build attack speed. Karena memang semakin sering pasifnya Argus aktif. Semakin ditambah damage-nya. Dan semakin regenerasi juga pula dia. Untuk hero ini merupakan hero late game. Dan di bawah level 4 dia hero yang gak berguna gitu kan. Jadi kita harus sabar dulu sampai ultimate-nya aktif. Ultimate-nya sekarang memiliki cooldown yang singkat. Jadi kita bisa memakainya sesering mungkin cuy.